Yusaka ini kan ada testimoni di beberapa tempat dan sudah berhasil. Secara teoritis ini didukung juga oleh guru besar dari Institut Teknologi Bandung, dari Sekolah Tinggi Hayati di Bandung di ITB itu. Nah, keduanya ini sinergi dari testimoni praktek dan teoritis, ini benar. Kan begitu ya, harus disebarluaskan ini. Nah biasa itu bahwa hal-hal baru itu tidak langsung banyak orang menerima. Apalagi dengan hal baru ini bisa mengurangi kepentingan orang lain. Ya dong, misalnya mengurangi kebutuhan pupuk, ya mengurangi kebutuhan pesticida, kan begitu. Itu tentu ada penolakan-penolakan. Ya kalau menurut saya orang-orang yang tadinya berkurang produknya dia digunakan, dia harus merubahnya, bagaimana merubah produknya supaya lebih kompetitif, lebih sinergi dengan apa yang secara alami ini. Itu yang harus dikerjakan. Ya, jadi kalau belum dia coba sampai tiga kali tanam begitu, jangan komentar dululah dia ya. Ya, saya sudah lihat beberapa pertanaman. Makanya sekarang dalam jaringan petani yang saya binang, yang saya dampingi di Mojokerto, Jombang, Nganjuk, dan Madiun, ini saya undang. Saya undang juga PPL. Saya beritahu betul ke Kepala Dinas, ini hal baru, mari kita pelajari, Mari kita coba. Kalau ini berhasil, nanti petani akan dengar sendirinya mengikutinya. Ya, tidak perlu pengarahan banyak-banyak. Asal berhasil ini, dengar sendirinya petani mengikuti. Karena apa? Karena menguntungkan. Harga pokok produksi gabahnya akan lebih murah. Ya, harga pokok produksi gabahnya akan lebih murah. Kan luar biasa itu ya. Ya, jadi nanti soal gabah, harga gabah, tidak perlu dipersoalkan lagi nanti. Kalau ini betul. Ya, sekali lagi, kalau ini betul. Karena kos inputnya, pemupukannya jauh turun. Kan begitu. Mari. Ini sekarang langsung dicoba oleh jaringan saya. Ada mencobanya ke horti, ya, ada mencobanya ke padi, ada mencobanya ke jagung. Pada saat ini juga. Ya, itu yang di daerah-daerah perhutani, tanam jagung saya minta. Tidak banyak. Ya, sedikit, tapi di beberapa tempat. Ya, supaya multi lokasi sekaligus ujinya. Begitu ya. itu tangkapan saya terhadap ilisitor Biosaka. Oke, jadi harapan kita tadi sudah banyak kita sampaikan ya. yang saya sampaikan dan sejak awal, sejak saya mengenal Mas Ansar ini, ini sesuatu yang sangat berguna dan bisa dihasilkan oleh setiap petani, setiap masyarakat. Harapannya adalah bagaimana kita bisa mengurangi pemakaian pupuk. pupuk, saya sebut namanya pupuk sintesis, ya, karena semua pupuk adalah kimia, yang sekarang sangat mahal, ya. Dan sehingga harapannya, dengan harga pupuk yang mahal itu, ini adalah suatu momen, kita bisa mengurangi pemakaian pupuk fosil, dan kita ganti dengan pupuk organik. Dan tentu saja, dengan penggunaan Biosaka ini, saya sudah mengamati dan meneliti dan sedang mempersiapkan publikasi internasional, supaya ini juga tidak diketahui hanya di Indonesia, tapi juga di dunia internasional. Ini adalah satu kemajuan, satu support yang luar biasa dari anggota DPR RI kita, dari Komisi 4, Pak Mindo Sianipar. Jadi, paling tidak inilah yang kita harapkan dalam pengembangannya Biosaka ini. Paling tidak, ya, satu harapan bagi saya dan teman-teman rilawan, akademisi bukan untuk meragukan ini, tapi bantulah kita untuk bisa memantapkan ini, untuk bisa meyakinkan ini semua kepada petani, bahwa yang kita lakukan sukses kok selama 4 tahun di Blitar itu. Nah, kesuksesan ini kita hanya ingin memetik satu hal, apa yang kita peroleh, diperoleh juga oleh petani yang lain, dengan biaya yang murah, dengan input pertanian yang lebih banyak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.